Pemirsa usai pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pemerintah Kabupaten Tabalong menyerahkan bantuan taliasi kepada 39 orang veteran maupun janda veteran. Namun penyerahan di tingkat Kabupaten ini hanya secara simbolis kepada 4 orang janda veteran, sedangkan sisanya diserahkan masing-masing kecamatan mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sebanyak 4 orang janda veteran menerima taliasi dari pemerintah Kabupaten Tabalong pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di halaman kantor Bupati Tabalong, Kecamatan Tanjung. Bantuan taliasi ini diserahkan secara langsung oleh Bupati Tabalong, Wakil Bupati Tabalong, Ketua DPRD Tabalong, dan Kapolres Tabalong. Salah seorang janda veteran, Siti Jubaidah, mengaku senang dengan bantuan yang diberikan, pasalnya sudah setiap tahun ia terima di momen Hari Kemerdekaan ini. Ada pun total penerima bantuan taliasi ini sebanyak 39 orang, terdiri dari 2 orang veteran dan 37 orang janda veteran. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, pada tahun ini penyerahan bantuan secara simbolis hanya diberikan kepada 4 orang, sedangkan sisanya dibagikan oleh masing-masing kecamatan. Bantuan yang diberikan Pemkap Tabalong ini berupa dana santunan sebesar 1.500.000 rupiah dan paket sembako kepada masing-masing veteran maupun istrinya. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.